Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Ketemu lagi dengan saya Kartos Edel Dan Kali ini saya mau cerita Dongeng Waktu saya masih kecil dulu Biasanya kalau mau tidur itu Diedongengin saya sama simbo saya Biar cepat tidur Dongengnya Lucu, mengelidik, serius Tapi juga agak menyeramkan Biasanya saya kalau Diedongengkan cerita ini Itu langsung cepat tidurnya Karena Di samping ada unsur Takut, ada unsur Lucunya, tapi juga Ada unsur seriusnya Seperti itu Dan juga ada unsur mendidiknya Jadi Ceritanya adalah mengenai Kancil dan Munyet, namun cerita Saya sehari-hari Karena saya orang Jawa itu Diceritakan dalam bahasa Jawa Dan berhubung Penonton itu Enggak semuanya orang Jawa Jadi akan saya Buat menjadi dua versi Untuk season pertama itu Saya buat dengan bahasa Jawa Dan pada season keduanya Dilanjutannya Sampai akhir itu Saya buat dengan Bahasa Indonesia Oke langsung saja Dari ceritanya begini Dikisahkan ada Kancil sama munyet Saya mulai ya Saya berhubungan yang di sini Kancil sama munyet Kancil berhubungan yang matang-matang Tenggung Waduh salah Saya berhubungan yang di sini Kancil sama munyet Kancil berhubungan yang matang-matang Tenggung Mengku paruan Yuh Jawabnya si Ketek Banjur Ketek Karu kancil Nuju Nangun Gedang Matang-matang Mau Tekan panggungan Si ketek Langsung Mane Ketapel 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 Tekan Duhur Langsung Ketapel 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 Bagianmu Kancil Dibakai kulit Teruk Langsung Tenang Mulai Sekarang Ketapel Ketapel Monyet Ketapel Ketapel Kancil Ketapel 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 Banjur Monyet Ketapel 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 abing-abing cacai-cacai sepuluh panjur si kancil kan ngerti lomboknya pedas jadi itu dijajar-jajar dong nah si kedek bermangan kedeng itu kan haus ya ngelak lah habis itu langsung melayu di pinggir kali ya tekan pinggir kali ketemu si kancil jel jel si kedekan akan di kancil jel jel apa nek gue lagi ngopo oh aku lagi jajar-jajar ini dengan mbah soleman apa tau gue wes pokoknya ngonin mbah soleman mbah aku tak jajar si ji ojo si ji woy ojo si ji ojo si ji woy si ji ojo si ji ojo ya woy ojo mau kekipangan ngkabwe gua mau ngkabwe tapi dipanggah ya wos lu ngosok ini yoh ya wos jangan apa sih si si murah jadi bantuan bangga mas monyet langsung pagian tempat lalu dan 10 onu saking ratahannya pedes waduh kocok nematum lorot lagi saking ratahan pedes melompat ke alihar mumpulnya jebul anaboyone dia orang nanti ngumpul melayu ngitar melayu tekan pasar ketemu si kancil tekan pasar si kancil lagi nunggu ini gong panjur si moncat takon cil cil apanya woy opo orang-orang gede gong woy kikongnya mbak soleman woy aku tanjil tanabu ojong kok sana mbak soleman sepisahnya ojong ojong kok diselan pisahnya ojong pokoknya ojong pisah sepisah yowes yowes tabun tapi mongkoyenak uslumos kok ini yoh yoh wajur si kancil lungo tekan penggola ngerak rong woy serah ketoro si kancil ngelenggol jubuk tabun langsung dipantung panceng-panceng gong woy bong orang artinya ramun bong buny ini wong orang artinya rumah tawun wala lelenggol lelenggol nanti kedai maowes kepedesong narep diuntar boyo saiki ngantem umat tawun digroyuk saawak wabuang kabeh abu kabeh mplempung wabu goro-goro diantup tawun cerita ini cerita ini jadi mengisahkan agar kita itu jangan ragu jangan tamah jangan serakah padahal apapun seperti itu jadi ini mengajarkan kita itu harus saling berbagi gak boleh tamah gak boleh serakah gitu loh begitu akibatnya si monyet itu si ketrek jadi ketre awak ya bu kabeh diantup tawun nah begitu kira-kira ceritanya dalam bahasa jawa kemudian dalam bahasa indonesia sedikit saja saya ulas dalam bahasa indonesia adalah suatu hari ada kancil sama monyet kancil lihat pisang matang-matang tapi gak bisa manjat kemudian kancil mundar-mandir mundar-mandir ke selatan utara ke timur ke parat akhirnya ketemu monyet nyet-nyet eh salah lagi nyet-nyet apa jil apa jil saya lihat pisang matang-matang tapi gak bisa manjat ayo kita kesana kamu yang manjat kamu yang mentek nanti diparu ya dibagi dua ya 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 akhirnya si monyet sama si kancil menuju ke tempat pisang yang matang tadi sampai tempat yang pisang matang si monyet munyet yang manjat sampai atas si monyet langsung metek satu klak dikupas dimakan kulitnya dikasih kepada si kancil bagianmu makan lagi sampai bisanya habis kancil ke bagian kulitnya itu adalah sifat tamak rakus rakah yang gak boleh dicontoh monyet itu yang ngelakuin tapi manusia juga banyak yang begitu ada, bukan gak ada itu harus kita andari itu gak boleh seperti itu kemudian si kanjel karena gak ada bagian apa-apa dia pergi ke pinggir kali disitu dia nemu cabai merah-merah jumlahnya ada 10 akhirnya dijajar-jajar sementara si monyet kena habis makan pisang kehausan dia juga ke sungai sampai sungai ketemu si kanjel ah kacang mata lepas si kanjel langsung tanya si monyet nanya apa nyet kamu lagi ngapain ini saya lagi nungguin buahnya mbak soleman gak usah minta satu kok merah-merah keletakannya manis jangan gak boleh entah dimarahin satu aja jangan gak boleh satu aja yaudah kamu makan semua nyebut kamu tapi setelah saya pergi ya akhirnya si kanjel pergi monyet dengan rakustama dan serahkan lalu makan sekaligus 10 biji cabai sebelumnya dia gak tahu bahwa itu cabai langut dimakan masukkan buah 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 kepedesan si monyet karena saking pedesnya dia replak langut lompat ke sungai pinggan manum gak taunya di sungai ada buahnya dikejar-kejar sama buahnya tapi alhamdulillah si monyet aman selamat gak digigit buahnya tapi itulah sifat tamak rakust dan serakah yang kedua seperti itu tanda-tandanya adalah ya seperti itu gak bagian siapapun serakah sekaligus dimakan semuanya dan akhirnya hampir kena celaka sendiri nah akhirnya si monyet gak sempat minum dia lari ketemu si kanjel lagi di pasar jil jil apa nyet kamu lagi ngapain oh saya lagi nungguin gongnya mbak soleman wah keringatnya lumayan negera mbak sehatan abu sekali jangan gak boleh sama mbak soleman sekali aja jangan sekali aja jangan sekali aja please please ya sudah ya sudah nanti gongnya kamu tabuh setelah saya sudah pergi ya setelah saya sudah ditikungan gak kelihat gak kelihatan kamu boleh yang tabuh ya ya akhirnya si kanjel pergi larut udah ditikungan gak kelihatan si monyet gak sabeleng ngambil pukulan dipukul ternyata bunyi gongnya bukan ternyata ternyata itu bukan gong ternyata itu adalah sarang tawon sarang lebuat akhirnya si monyet disengat sama ribuan lebuat dan tubuhnya bongkak-bongkak merah-merah ampun 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 aku kapok aku gak mengulangi lagi aku udah serakah aku udah tamah udah rakus seperti itu tamat ceritanya salah tertidur plek demikian ceritanya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ini menggambarkan kita untuk tidak boleh rakus tamah dan serakah dan mohon maaf kalau ceritanya itu gak jelas ngalor ngidul begini dan ceritanya itu simpang siur malumlah saya bukan seorang sastrawan bukan seorang yang ahli cerita saya cuma menceritakan apa yang sudah didongengkan simpang saya waktu kecil gitu loh nah oke teman-teman jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa subscribe kartos adalah mantap view like subscribe kartos adalah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cas ha 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 monyet ya sekalpong menung sos yang ngelakuin kok yang monyet ya no serakah orang lain gak dibagi apa-apa oke jangan dicontoh selamat menikmati